Aku dan Bumi mencoba mencatat gagasan, sikap, dan tindakan Kaseto yang dapat dicontoh. Hmm, bagus itu. Lalu, apa saja yang kalian dapatkan? Gagasan Kaseto yang terdapat dalam buku Kaseto Punya Mimpi cukup sederhana. Yaitu, ingin membuat anak-anak di seluruh Nusantara jadi anak-anak yang bahagia. Itu sebuah gagasan yang bagus. Kita patut untuk mencontohnya. Nah, kemudian, bagaimana sikap Kaseto yang terdapat dalam buku itu? Sikap Kaseto jelas sangat mencintai dunia anak-anak, Kak. Dia mengingatkan pembaca supaya memahami keinginan anak-anak, yaitu anak-anak ingin dihargai. Dunia anak adalah dunia bermain. Anak-anak bukan orang dewasa mini. Anak-anak adalah pembelajar yang mudah meniru. Serta, anak adalah sumber kreativitas. Lalu, apa tindakan Kaseto yang terdapat dalam buku itu? Dalam menjalani hidup, Kaseto selalu berpegangan pada kiat yang telah dibuatnya. Benarkah? Makanya, cita-citaku ingin seperti Kaseto, yang hidupnya selalu dikelilingi anak-anak kecil. Wah, ternyata kehidupan Kaseto memang patut untuk dicontoh. Terutama, kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak. Terutama, kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak terhadap pendidikan anak-anak terhadap pendidikan anak-anak. Terutama, kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak 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 terhad